Di awal tadi Pak Tung bertanya tentang untuk apa manusia itu, saya teringat tentang ayat dalam Al-Quran, Nah kemudian setan berjanji akan menggoda manusia sampai hari kiamat, kemudian Allah juga berkata belum dikatakan seseorang itu beriman sebelum diuji, Nah berarti kan setan sudah jadi musuh yang nyata ini sampai akhirat, kemudian keimanan juga diuji sama Allah, Nah manusia ini ada di posisi yang gimana tuh? Ya di posisi yang tadi sudah benar itu tadi, seakan-akan bertubi-tubi, Sebenarnya itu semuanya sudah benar, jadi manusia itu disuruh beribadah ke Allah, Beribadah itu kan berarti dia tidak secara individu saja, dia menikah akhirnya ujiannya melalui istrinya, Melalui suaminya, keluarga suami, keluarga istri, Nah kemudian setan itu nyelip di situ, Nah setan itu nyelip di situ, Dimana-mana dia bisa masuk, Dimana-mana dia bisa masuk, Mpamanya istrinya dikasih tahu tambeng, Ada satu setan di situ sudah, Belum anaknya lagi, Sudah gede, dinasihatin, Susah, itu setan lagi, Yang dimana, Dan itu kan gak cuma sekali, Bisa aja pagi aja istrinya nasihatin, Gak bisa siang nasihatin, Sore nasihatin juga gak bisa, Itu baru titik mana, Nasehat mana, Nasehat tentang masalah makanan aja di titik, Terus nasihat tentang apa lagi ini, Nasehat tentang mau nyuci, Mau nyetrika, Mau ngadirin suami, Ini setan itu dimana-mana, Baru satu poin istri, Di anak, Anaknya kesek, Bangun pagi susah, Mandinya susah, Disuruh susah itu kan, Setannya dimana-mana juga, Bagaimana mengucapkan kepada Allah Ta'ala, Nah bagaimana itu bisa menjadikan amal soleh, Nah kan seperti itu, Dinasihatin yang baik, Dinasihatin yang baik, Kan seperti itu, Nah, Takwanya itu seperti itu, Bukan berarti takwa, Kalau kita jadi imam, Terus memarah, Semaunya yang gak boleh juga, Semaunya yang gak boleh juga, Nah pada saat itulah, Sebenarnya ujian di, Dimunculkan oleh Allah Ta'ala, Melalui yang sudah, Sudah pada, Komen semua, Setan, Iblis itu sudah komen, Mau mengganggu, Anak cucu Adam, Kan sudah komen dia, Jadi kalau ada komen di Youtube, Dengan kalimat-kalimat yang lucu itu, Itu salah satu mirip-mirip, Jadi komen, Kan namanya pelajaran agama, Itu kan gak cuma dari satu guru, Yang harus kita ketahui adalah, Ujian itu, Dimana-mana, Nah ujian inilah salah satu tadi, Alat, Atau variasi, Atau dinamika, Untuk lebih tahat, Pada Allah Ta'ala, Kalau, Kamu tuh, Ngasih tau istri, Istri susah, Dan kamu gak ketemu jantuan, Hanya dia yang pergi, Ujianmu gak lulus disitu, Kamu ngasih tau anakmu, Susah, Kamu gak ketemu solusinya, Kamu gak lulus disitu, Gantian, Istrimu ngasih tau kamu juga susah, Istri lu gak lulus, Jadi jangan, Beranggapan, Bahwa besok suami istri itu, Bisa masuk surga, Nanti dulu, Malah barang-barang di neraka, Malah bisa barang-barang di neraka, Gara-gara, Saling menyalahkan, Saling menyalahkan nantinya, Jadi, Jadi sebenarnya, Hidup di dunia ini, Untuk ibadah, Untuk menghadapi ujian, Kan jadi repot ini, Total, Totalnya itu ibadah, Tapi isinya ujian tok ini, Isinya ujian tok, Sebenarnya, Kalau enak-enak gitu, Hidup di dunia ini, Nanti, Setelah mati, Apa bisa enak-enak juga, Ya belum tentu, Kan itu bisa didata, Malaikat kan ada, Rokib sama atit yang, Kata para alim ulama itu, Ada di kanan, Rokib, Kiri, Atit, Itu kan nyadat, Setiap detiknya, Apa yang dia pikirkan, Apa yang dia inginkan, Itu-itu, Betul-betul, Dicadat oleh, Malaikat, Rokib, Dan aktif, Sehingga nanti, Cakatan Allah itu, Sangat, Celih, Dia mau, Dia melakukan apa aja, Celih, Nah disitulah nanti, Orang yang bisa aja, Hidup di dunia, Kemudian dia itu, Bergemelimangarta, Dia itu sedekah, Tapi sedekahnya, Dia itu hanya untuk, Meningkatkan, Apakah popularitas, Atau meningkatkan, Fulusnya, Itu tetap, Malaikat itu, Paham, Yang mana, Dia untuk, Lillahi ta'ala, Yang mana, Untuk mendapatkan, Fulus, Mendapatkan uang, Itu dilihat, Walaupun dia itu, Viral, Allah tahu, Itu viral hanya di dunia, Di akhirat itu, Tidak ada viral-viral, Mana yang Lillahi ta'ala, Lillahi ta'ala, Berarti ada jalan, Untuk menuju, Bahwa dia itu, Terlihat taat pada Allah, Disitulah ujian dimulai, Ujian demi ujian itu, Dimulai terus-menerus, Inilah hati-hatinya kita, Makanya, Kita juga, Memahami, Dan banyaklah, Ingat kepada Allah, Agar kamu beruntung, Banyak ingat kepada Allah, Setiap detik, Mau ngomong, Mau mikir, Mau mengecangkan sesuatu, Itu selalu ingat Allah, Kalau kita disenggol, Lalu usah marah, Kalau kita difitnah, Biarin aja, Biarin, Serain sama Allah, Tahu kita difitnah, Enggak usah klarifikasi, Biarin aja, Jadi tidak boleh, Makanya, Pada saat orang, Diciptakan oleh Allah ta'ala, Di dunia itu, Untuk apa? Ya memang, Untuk mengejar ketakuan, Pada Allah ta'ala, Seperti itu, Sehingga, Jangan sampai, Kita itu, Nanti digolongkan, Orang-orang yang, Yang macam-macam, Masuk fasif, Membanggakan harta, Membanggakan pekerjaan, Membanggakan ayaknya, Nasabnya, Dan sebagainya, Itu kan memang, Dilarang oleh Allah ta'ala, Kenapa? Karena itu, Masuk fasif, Makanya, Kita harus belajar, Ada jin, Jin juga disuruh, Bertakwa pada Allah ta'ala, Nah, Kita sendiri, Manusia Islam itu, Kadang-kadang lucu, Ada orang kesurupan, Jinnya dimaki-maki, Agar dia, Mau menyembah Allah, Lagi mana? Dipaksa, Dipaksa, Nah, Itu lucu, Itu cara Nabi buka, Bukan, Kalau saya jawab, Rasul, Gak seperti itu, Bukan, Gak jahat, Bukan, Jadi kalau ada orang, Seperti itu, Bukan ajaran Rasul, Ajaran nafsunya, Dia sendiri, Karena, Yang jin-jin itu, Kalau di, Yang, Sayangan yang kesurupan, Gak jahat, Umum halus, Mau, Dan yang jelas, Pada saat saya itu, Bertanya, Kamu mau, Menjadi jin, Muslim, Dia jawab, Mau, Ustadz, Itu langsung sadar, Orangnya, Oh ini bener nih, Berarti pada saat dia itu, Ika, Mau menjadi jin, Jin Muslim, Dia jawab, Mau itu ikan, Dia pasti lepas, Dari sanret itu, Dari manusia manusia, Itu normal kok, Tapi kalau ada jin sanret, Ngomong, Kamu mau jadi Muslim, Mau, Tapi masih, Itu bohong, Berarti kenapa, Dia dipaksa, Yang maksa, Goyang, Ngomong itu, Kalau saya tangani, Biasa, Dan saya gak pernah, Terjam dengan jin, Kenapa, Dia sama, Ngomong, Jin itu juga makhluk, Sehebat-hebatnya, Sama, Anggap aja, Jin itu seperti harimau, Mau bagaimana, Kita nangani harimau, Dilembutin, Atau dikasari, Nah, Kan gitu ya, Atau dikasih daging, Sebenarnya seperti itu, Inilah yang harus kita sadari, Bahwa, Belajarlah kita dekat, Sama Allah Ta'ala, Di semua detik, Apapun bentuknya, Bagaimana caranya, Untuk, Menghindari perasaan berat, Dalam menghadapi, Ujian, Perasaan berat, Menghadapi hidup di dunia, Itu juga setan, Sama, Bagaimana caranya, Untuk, Menetralisir, Atau, Mengatasi, Orang tersebut, Atau kamu itu, Memang gak paham, Bahwa hidup di dunia itu, Memang tidak boleh mengeluh, Kalau orang itu, Bisa punya pikiran terhad, Berarti dia itu ada, Mengeluh, Putus asa, Ada, Belum ke arah, Putus asa sih, Ya belum, Tapi dia mengeluh, Kok aku yang saya, Aku cari-cari kok, Gak dapat-dapat, Itu kan mengeluh, Mengeluh dengan bersedih, Beda ya Pak Ustadz ya, Mengeluh dengan bersedih itu, Bersedih itu, Nanti, Dari mengeluh itu nanti, Hasil tahapan sedih, Sedih nanti ada tahapan, Lebih tinggi lagi, Namanya putus asa, Yang akhirnya nanti, Ada skisofrenia, Yang disuruh disini, Bunuh diri, Yang akhirnya, Sering, Kedapatan, Orang loncat, Dari apartemen, Itu salah satunya, Skisofrenia itu, Seperti itu, Mengeluh itu termasuk, Nafsu juga, Berarti nafsu itu, Yang harus ditekan, Seperti itu, Yang salah satu, Pemperangan yang tersulit, Itu kan perang, Terhadap awal nafsu, Cara mudah, Awal, Pertama kali, Untuk bisa menekan nafsu, Harus seperti apa, Pertama kali, Harus belajar agama, Dengan baik dulu, Ilmu agama, Harus tahu dulu, Nah baru, Kemudian dijelaskan, Titik ini nafsu, Kemudian nafsu ini, Akan berhubungan, Di pekerjaanmu, Di rumah tanggamu, Di lingkunganmu, Di situ harus dijelaskan, Kalau enggak hanya cerita aja, Nafsu itu adalah setan, Nafsu jelek itu adalah setan, Eh yang ngomong aja, Semua orang juga tahu, Anak SD pun tahu, Kan enggak dijelaskan, Nafsu yang bagaimana, Sehingga orang, Keluar dari, Majelis itu ya, Masih aja begitu, Coba saya tanya, Dulu waktu kamu masih aktif kerja, Kan banyak kajian-kajian, Banyak ya, Ya betul, Mana yang ingat, Enggak ada, Enggak ada, Enggak tahu yang mulia, Iya, 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 Mana yang ingat, Enggak, Karena, Kajian yang diberikan itu, Enggak berhubungan dengan kerjaannya, Lebih mengutamakan kerjaan, . . Terima kasih.